Pada Rabu 10 Maret 2021 siang, sesosok mayat ditemukan tergeletak di depan kiosk warung kopi di Jalan Simojawar 5A, Surabaya. Mayat pria tanpa identitas tersebut ditemukan dalam kondisi mengenaskan lantaran sekujur tubuhnya, mengalami luka akibat senjata tajam. Seorang warga sekitar bernama Hussein mengatakan tak mengetahui kejadian sebelumnya. Ia menjelaskan kejadian tersebut diketahui segera pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun di lokasi memang sedang sepi, sehingga tak ada saksi mata yang mengetahui awal mula kejadian tersebut. Saat ditemukan, kondisi pria tanpa identitas itu sangat mengenaskan. Dikutip dari surya.co.id, Rabu 10 Maret 2021, warga sekitar mengaku tak terlalu mengenal korban. Warga menyebut pria itu merupakan orang baru yang tinggal di kosan sekitar dan tidak terbuka dengan tetangga. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. PEMBICARA 1 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati